Hai assalamualaikum teman-teman nah di video kali ini kita lagi di kebon singkong kita mau manen singkong untuk membuat misro ya nih kita panen dulu ya ini bersama mama aku nah sebelum dipanen nih kita dipacul-pacul dulu pinggirnya ya atau dibersihkan biar keambil ininya ya biar dapet singkongnya temen-temen nah seperti ini ya wah ini singkongnya sudah satu tahun makanya susah banget ya untuk dicabut atau dirabut atau diambil ya Oke temen-temen wah ini akar enak singkong nih sebelum kita masak ini kebonnya udah terudah mulai habis ya dipanen ini tinggal beberapa pohon yang yang belum kita panen ini deket rumah mamahku nah wah ini sudah satu tahun umurnya ini singkong susah banget untuk dicabut ya karena terlalu besar kali ya ini sampai copot guys buculnya temen ini bersama nenek-nenek mau nyabut singkong susah banget ya singkongnya ya terus ya Alhamdulillah hasilnya singkongnya benar-benar gede bingit masak wah ampun ya ampun nih mantap nih buat dimasak ya kita akan masak ya teman-teman ini singkong yang sudah kita panen sekarang kita akan parut ini yang sudah saya bersihkan sudah saya cuci ya kan kita parut ya kita akan membuat misro kue misro ya atau jajanan dan tercamilan misro oke teman-teman kita akan parut menggunakan parutan manual ya seperti ini oke teman-teman ini sudah selesai saya parut ya kita akan peras dan buang airnya ya oke teman-teman ini sudah selesai saya parut dan sudah saya peras ya ini sudah diperas dan airnya pun tidak terlalu banyak ini sudah saya bagi menjadi dua bagian karena terlalu banyak ya oke teman-teman dan ini untuk isiannya gula merah dan gula putih secukupnya saja ya tidak lupa teman-teman untuk adonannya untuk adonan misro nya kita masukkan setengah sendok preh garam ya oke seperti ini ya oke kita akan aduk atau campurkan seperti ini ya hingga tercampur rata ini sudah tercampur rata ya ini buatnya mudah dan simple banget teman-teman kita akan siapkan piring lalu kita akan bentuk adonan seperti ini ya nah seperti ini ya teman-teman Nah lalu kita masukkan gula merah sedikit saja ya gula merah ini untuk gula merahnya ya kira-kira satu sendok teh gula merah lalu kita campur dengan gula putih seperti ini teman-teman kita akan bentuk seperti ini ya kita akan bentuk kita akan bentuk menjadi bulat saja ya oke seperti ini teman-teman oke teman-teman ini hasilnya banyak sekali ya dan masih ada juga sisanya sudah saya simpan ke dalam kulkas bila kita mau tinggal siap goreng ya oke teman-teman kita akan panaskan dulu minyaknya ya oke teman-teman ini minyaknya sudah panas kita akan siap goreng ya wah untuk apinya jangan terlalu besar ya apinya kecil saja oke teman-teman seperti ini ya kita goreng hingga mateng kita tunggu hingga kering ya kita tunggu hingga kering ya kita tunggu hingga kering ya oh iya teman-teman ini miselnya sudah mateng sudah kering lalu kita akan angkat ya wah menul-menul ya oh iya teman-teman Alhamdulillah ini miselnya sudah mateng coba lihat lumer banget kan gula merahnya rasanya pun hmm crispy wah hmm enak banget teman-teman hmm rasanya mantul kriuk-kriuk di luar hmm lembut di dalam oke teman-teman selamat mencoba ya semoga bermanfaat di resep resep nenek tong repot wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.